Sambil menunggu Bapak-Bapak sekalian, perlu saya sampaikan beberapa hal. Sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya Bapak Kapolsek yang harus berada di tengah-tengah kita, yang berbicara di depan, namun beliau mewakilkan pada saya, sehingga sedikit ada gangguan teknis. Ya, disini akan saya membacakan maklumat Kapolakasul. Untuk maklumat nomor 01 tahun 2014 tentang larangan membakar lahan dan hutan. Untuk poin 1, kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di bidang hutanam, perkebundan atau pertanian, dilarang membuka lahan atau land clearing dengan cara membakar. Ya, untuk nomor 2-nya apabila menemukan titik api di lokasi lahan titik sendiri atau milik orang lain agar segera melaporkan kepada pemerintah setempat. Ya, baik itu instansi terkait desa, baik itu TNI maupun Polri. Ya, untuk yang ketiga tentunya setiap kejadian atau setiap tindakan pasti ada sanksi hukumnya. Ya, untuk sanksi hukumnya yaitu terpaut pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, pasal 50 huruf B, setiap orang dilarang membakar hutan, menebang pohon, poin 1, pasal 78 ayat 3, yang berbunyi, bila dengan sengaja membakar hutan, diancam pidana penjara 15 tahun. Ya, ancamannya tidak main-main bapak-bapak sekalian. Dan dendanya juga tidak main-main. Ancaman dendanya adalah 5 miliar. Ya, ini sesuai dengan wakil mat Kapol dan Kaso. Untuk nomor 2, dengan kelalaiannya. Artinya dengan kelalaiannya itu tidak sengaja. Baik itu membuang putung rokok, baik itu membakar sampah. Ya, itu diancam pidana penjara 5 tahun. Ya, dendanya, untuk dendanya 1,5 miliar. Ya, ini pasal 78 ayat 4. Ya, silahkan bapak-bapak nanti yang punya HP atau apa dibuka. Di situ, di Google mungkin di cari, di bahagian Google ada. Ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2004. Ya, tentang kehutanan. Untuk yang kedua, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 108. Yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Diancam pidana penjara paling singkat. Ya, paling singkat itu paling rendah. Jadi tidak bisa lebih rendah dari yang ada. Yaitu paling rendah 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Jadi paling rendah 3 tahun, paling lama 10 tahun. Jadi ini lebih Undang-Undang yang lain. Karena dampaknya memang sangat berbahaya. Perlu kita ketahui tahun 2015, kita banyak sekali sampai kabut asap di mana-mana. Bahkan ada satu minggu ya, tahun kemarin itu satu minggu pul kita jarak pandang cuma sekitar 20 meter. Jadi perlu diketahui bahwa dampaknya sangat berbahaya. Baik itu bagi anak-anak maupun dewasa. Untuk huruf C, Undang-Undang nomor 39 tahun 2014. Ya, ini Undang-Undang yang paling baru tahun 2014. Tentang perkebunan pasal 108. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan gendah paling banyak 10 miliar. Jadi perlu diketahui bapak-bapak ya. Bahwa membakar lahan baik itu kecil ataupun besar. Intinya disini tidak diperbolehkan. Apabila menemui lahan yang terbakar, baik itu di lahan pribadi maupun di lahan tetangga. Yang jelas apabila melihat, segera laporkan ke pihak desa atau ke kekulisan setempat. Kita untuk balangan sudah ada poskonya pak. Ya, untuk poskonya untuk di Kecamatan Halong berada di BPK Kecamatan Halong. Ya, untuk di Pores ada di dekat pos lantas. Ya, di Simpang 4 Paringin. Ada terminal disitu tempatnya. Ya, jadi kalau untuk laporan silahkan disitu. Ya. Dan KAWAP. Kitab Undang-Undang Kupidana pak. Jadi bukan hanya Undang-Undang tentang Kehutanan ataupun Pengelolaan. Bukan hanya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tapi KAWAP, Pasal 187 dengan sengaja melakukan pembakaran di ancam pidana penjara 12 tahun pak. Jadi, Undang-Undangnya ini berlapis. Ya, jadi apabila ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian melakukan pembakaran, tentunya dikenakan Pasal berlapis. Ya, Pasalnya yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2004, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Demikian maklumat ini menjadi perhatian dan dilaksanakan guna kepentingan kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan menikmati hiburan pada malam hari ini dalam meliakan 17 Agustus. Mari kita ramaikan, kita syukuri. Ya, berkat perjuangan dari para pahlawan kita yang terdahulu, sehingga kita bisa menikmati sampai hari ini. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mari kita tinggalkan narkoba, obat-obatan terlarang, baik itu minuman keras, maupun perjudian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salahilah mohon maaf. Akhir-alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.